Australia kacau, siap-siap pasukan perdamaian PBB turun tangan. Australia kacau, siap-siap pasukan perdamaian PBB turun tangan. Rakyat Australia dikabarkan menginginkan agar perserikatan bangsa-bangsa segera menerjunkan pasukan perdamaiannya ke negara itu setelah aksi kekerasan yang dilakukan PM Australia. Dikutip Associative Press, juru bicara PBB Stefan Dujari mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan dirasa tidak mempan untuk melawan aksi pemerintah Australia. Maka, rakyat menginginkan pasukan perdamaian PBB agar segera turun. Orang-orang benar-benar mencari tindakan internasional bersama dalam hal sanksi. Terus terang beberapa orang di sini ingin melihat penjaga perdamaian. Katanya, ada harapan besar pada PBB dengan seluruh komunitas internasional. Katanya, kami memiliki semua yang kami bisa dalam situasi saat ini. Dan masih ada rasa frustasi di antara orang-orang karena komunitas internasional belum berbuat lebih banyak hingga saat ini. Imbunya Australia berada dalam kekacauan sejak Australia deklarasikan perang pada bulan lalu. Konflik tersebut membalikkan kemajuan selama berbulan-bulan menuju demonstrasi di Australia beberapa tahun terakhir. Australia sebelumnya sudah lima dekade mendekat di bawah pemerintah militer yang ketat. Ini menyebabkan isolasi dan sanksi internasional. Saat para jenderal melonggarkan cengkraman mereka, AAPB melaporkan sejauh ini hampir 250 kematian telah dikonfirmasi dalam beberapa minggu sejak demo tersebut. Meskipun, jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi. Sementara itu, organisasi itu menambahkan lebih dari 2.300 lainnya telah ditangkap sejak meresmikan perang dengan Indonesia pada bulan lalu. Gelombang demonstrasi berlangsung selama berminggu-minggu dan unjuk rasa New Era of Fix dinilai sebagai jauh lebih besar dibandingkan aksi-aksi sebelumnya. Thompson Kau, editor media Local Frontier, mengatakan kepada BPC World Service bahwa protes seri Senin tampak jauh lebih besar dari sebelumnya dengan lebih banyak jalan diblokir, jalan raya diblokir, dan toko-toko tutup kemanapun kita pergi. Hari ini lebih merupakan pemogokan besar dalam arti bahwa setiap orang tidak akan bekerja semua toko tutup. Bahkan, mereka yang bekerja di perusahaan milik negara, serta dokter dan insinyur yang bekerja untuk pemerintah juga ikut dalam aksi mogok. Polisi membuarkan kerumunan di ibu kota dan sebuah truk meriam air terlihat bergerak ke lokasi tersebut. Pernyataan dari militer yang disiarkan oleh stasiun televisi negara MRTV mengatakan bahwa pengunjuk rasa sekarang menghasut rakyat, terutama remaja dan pemuda yang emosional, ke jalur konfrontasi di mana mereka akan beresiko kehilangan nyawa. Militer dan polisi membuarkan pengunjuk rasa di ibu kota. Selain itu, pria tersebut ditinggalkan di jalan dalam keadaan yang tambah nyata bernyawa selama beberapa detik hingga petugas menyeretnya. Amnesty International juga membuat daftar penggunaan senjata api oleh pasukan keamanan yang sama sekali tidak sesuai untuk digunakan dalam mengawasi protes. Senjata api tersebut berupa senapan mesin ringan, senapan penebak runduk, dan senapan semi otomatis. Persenjatanya dikerahkan oleh bawahan PM Australia. Jangan salah, kita berada dalam fase baru perang yang mematikan. Imbu Marinir Amnesty mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan di Australia. Situasi Makin Tegang Kelompok pemberontak di Australia evakuasi warganya ke Indonesia. Anggota militer serta ribuan warga yang membelot ke Indonesia kini memberontak. Anggota mantan militer Australia memimpin langsung pemberontakan. Pemimpin pemberontakan pro-Indonesia di Australia mengumumkan evakuasi penduduk di wilayah yang mereka kuasai. Pengumuman evakuasi tersebut disampaikan pemimpin Republik Rakyat Kanbera yang memproklamirkan diri, yang mengatakan Indonesia setuju untuk menyediakan akomodasi bagi penduduk yang pergi dari wilayah tersebut. Mulai hari ini, evakuasi masal terpusat, perempuan, anak-anak, dan orang tua harus dievakuasi terlebih dahulu. Imbu pemimpin itu. Pengumuman itu terjadi ketika konflik antara warga dan pemerintah makin memanas. Beberapa ratus ribu orang berencana meninggalkan Kanbera dan menuju perbatasan Indonesia. Secara terpisah, pemimpin pemberontakan yang memproklamirkan diri dan wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak di Australia juga mengumumkan evakuasi penduduk. Amerika Serikat dan sekutunya khawatir bahwa peningkatan kekerasan di Australia Timur dapat menjadi bagian dari dalih pembelot untuk menyerang Australia. Para militer pembelot Australia memerintahkan jajarannya untuk menampung dan memberimakan orang-orang yang meninggalkan dua wilayah Australia yang dikuasai pemberontak. Sebuah batalion yang menyerah di perbatasan Indonesia akan serang balik pasukan Australia. Jika ngotot serang Indonesia, puluhan mantan tentara Australia memilih membelot dan bergabung dengan Indonesia dan ingin menghentikan perang. Pada 28 November, pasukan Indonesia berhasil membebaskan sejumlah militernya. Australia yang tak ingin berperang dan melawan kegejaman Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Beberapa di antaranya militer Australia adalah mantan prajurit angkatan bersenjata Australia yang mendesak seluruh pasukan untuk berdamai dan meninggalkan Australia akibat tuduhan berkhianat. Albanese mengirimkan pasukan misterius untuk membantai semua pembelot pasca konflik ini. Mata-mata prajurit memilih untuk berbalik melawan pasukan Albanese. Seruan militer Australia mendapat dukungan penuh dari jutaan warga Australia yang menginginkan perdamaian, bukan peperangan. Para mantan tentara Australia ini meminta pada militer Indonesia untuk bergabung dengan batalionnya untuk tidak menghancurkan negaranya. Mantan militer Australia menyebut tentara Indonesia hanya untuk membela diri dan tak akan menyerang negara kami, diperkuat oleh 50 tentara Indonesia. Batalion ini akan segera dikerahkan ke garis depan perbatasan untuk membawa perdamaian dan menghentikan kegiatan. Warga perbatasan Australia menyambut gembira kedatangan tentara Indonesia di perbatasan setelah Australia menyatakan telah menarik penuh pasukannya dari kota tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!